Spasiun kisah ragi 3 Dan juga suara drum taiko yang dari tadi terdengar kian memudar lalu menghilang Ada orang? Untunglah aku bisa meminta bantuan Setidaknya aku bisa bertanya di mana ini Dan suara drum taiko juga sudah tidak terdengar Hatsumi pun tidak lupa memposting apa yang sedang terjadi pada dirinya di forum online 2channel Aku sangat lega, untung saja saat aku baru saja keluar dari terowongan Tiba-tiba ada seorang pria yang berdiri di sebelah rel menggunakan mobil Aku bisa meminta bantuan atau setidaknya aku bisa bertanya di mana ini Dia juga suara drum taiko juga sudah tidak terdengar Anda tidak apa-apa? Ya, aku baik-baik saja Dan ya saja, tadi aku terjatuh dan membuat tumitku sakit Dan ada sedikit lecet juga di telapak tangan Kaki yang mana? Yang kanan, Pak Oh, ya sudah Aku akan mengantarmu ke spasiun terdekat yang ada hotelnya Baik, Pak Terima kasih banyak atas bantuannya sebelumnya Iya, iya Kalau begitu, silakan Silakan, silakan naik ke mobil Ayo, ayo Silakan masuk, Pak Iya, Pak Terima kasih Hatsumi pun hampir masuk ke mobil Tapi tiba-tiba Eh, maaf, Pak Nanti ini ada teman saya ngirim pesan Oh, iya, iya Silakan Lalu, Hatsumi pun melihat balasan netizen Dan saat Hatsumi melihat isi balasannya Netizen di forum online curiga Karena untuk apa seorang pria berdiri di samping rel pada saat tengah malam Ada yang bilang Dia pasti lagi buang mayat, tuh Hatsumi pun membalas Hatsumi pun membalas Hatsumi pun membalas Orangnya baik, kok Dia bahkan mau mengantarkanku ke stasiun terdekat yang ada hotelnya Maaf, Pak Maaf, Pak Sebelumnya, kalau boleh saya tahu ini ada di mana ya Oh, ini Hatsumi pun merasa aneh Kok bisa-bisanya dia ada di Hina Nah, untuk info Hina itu memang ada di Jepang ya, cuy Tapi bukan berada di jalurnya Shin Hamamatsu yang dilewati oleh Hatsumi Lalu, bagaimana bisa Hatsumi sampai ada di Hina Walaupun Hatsumi merasa aneh Hatsumi tetap diam Dan tidak bertanya sesuatu pada pria itu Ya sudah, Pak Saya masuk ya Ya Silahkan, silahkan Awas, hati-hati Tidak apa-apa Semua akan baik-baik saja Beberapa saat kemudian Saat berada di perjalanan Hatsumi merasa ada yang aneh Hatsumi merasa Kalau mobilnya mengarah ke perbukitan Atau pegunungan Dan sepertinya bukan mengarah ke stasiun Kok mobilnya kalau mengarah ke perbukitan Bisa ke stasiun Pria itu juga tidak berbicara sepatah katapun Tiba-tiba saja Pria itu berubah menjadi pendiam Diam di sini dalam artian Itu tidak ngobrol ya Atau apalah Tapi, meskipun begitu Pria itu terus berbisik Atau mengoceh Atau melantur sesuatu Yang tidak Hatsumi mengerti Dan ini adalah postingan terakhir Hatsumi di forum online pada saat itu Patry saya hampir habis Segalanya terlihat aneh Jadi, saya akan mencoba kabur Begitu ada kesempatan Dia terus berbisik tentang sesuatu Yang tidak bisa saya mengerti seara ini Supaya saya bisa bersiap-siap Saya akan membuat ini sebagai postingan terakhir saya Untuk saat ini Dan ya Saat itu Hatsumi tidak pernah memposting lagi Sampai besoknya-besoknya pun Minggu depan Bulan depan Hatsumi benar-benar sudah tidak ada kabar Kita tidak tahu Apakah Hatsumi bisa keluar dari tempat itu atau tidak Apakah dia selamat atau tidak Kita tidak tahu Tapi ternyata Ceritanya tidak berhenti sampai di situ Jadi, pada tanggal 30 Juni 2011 Hatsumi kembali lagi memposting di forum online tersebut Dan menyatakan dirinya sudah kembali ke dunia nyata Aku sudah kembali ke dunia nyata Aku bersyukur Aku masih diberi keselamatan Aku sampai di dunia nyata pada bulan April 2011 Lalu, Hatsumi bercerita Bahwa waktu di mobil itu Tiba-tiba ada cahaya yang menyorot ke mobilnya tersebut Hmm? Cahaya apa itu? Kan mobil mereka itu juga ada sedikit gencangan Setelah itu ada seorang pria yang datang dari sebelah kanan mobil Panik dan tergesa-gesa Hatsumi Iya Kamu harus kera pergi dari sini Kamu tidak bisa tinggal di sini Cepatlah keluar dari mobil ini Dan lari menuju ke sumber cahaya Hatsumi pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi Bagaimana tidak Hatsumi tidak tahu di mana sebenarnya dia sekarang Yang dia tahu ini hina Tapi masalahnya Dia itu tidak tahu hina ini hina yang mana Apalagi banyak keanehan di tempat ini Termasuk bagaimana dia bisa ada di tempat ini Kayak orang ngebleng gitu lah Bingung Kalau orang keselong atau ke dunia gaib itu Kan otaknya pasti kayak ngebleng gitu kan Nah Karena sudah kebingungan Ditambah dia juga sudah takut Dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan Dia juga terlihat seperti sudah pasrah Jadi Hatsumi pun melakukan saja Apa yang dikatakan pria misterius itu Hatsumi pun keluar dari mobil Dan berlari menuju sumber cahaya sambil menangis Lalu Hatsumi pun masuk ke sumber cahaya tersebut Dan saat Hatsumi membuka mata Hatsumi Orang tuanya memanggil Hatsumi di depan stasiun Hatsumi pun sangat bahagia Karena akhirnya dia bisa keluar dari tempat yang mengerikan itu Dan pada saat itu Ternyata sudah bulan April 2011 Jadi bisa dibilang Pada saat Hatsumi melewati cahaya tersebut Menuju ke sumber cahaya Untuk keluar dari dimensi itu Pada saat itu juga Hatsumi melewati waktu selama 7 tahun di dunia nyata Itulah yang disebut dengan dilatasi waktu Seperti teori Albert Einstein Tapi yang aku bingung Bagaimana orang tuanya Hatsumi bisa tahu Kalau Hatsumi bakal datang di stasiun itu Apalagi di 7 tahun ke depan lagi Yakni 2011 Nah itu bagaimana ya Nah bagaimana menurut kalian Apakah cerita ini nyata Atau hanya ngarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!